Cara penggunaan metilatlim Pertama-tama kita uleskan metilatlim secukupnya pada papan, plastik, kertas, atau pada botol bekas PUCNASA, SuperNASA, ataupun Power Nutrition Kemudian kita pasang papan atau plastik yang telah diulesi metilatlim tersebut di dekat tanaman atau di lahan pertanian Pemasangan perangkat 15-25 titik per hektare Atau jarak per titik lebih kurang 10-20 meter Dengan pemasangan seperti tersebut, dalam 1 hektare cukup membutuhkan 1 botol metilatlim Ini adalah hasil pemasangan perangkat hama metilatlim di lapangan Kita lihat pada tanaman mangga, lalat buah banyak yang tertangkap Selain itu serangga-serangga terbang seperti kutu-kutuan juga tertangkap Kemudian pada tanaman capek, ini juga banyak yang tertangkap Ada lalat buah, baik jantan maupun petina dan jenis kutu-kutuan juga tertangkap disitu Terima kasih telah menonton!